surga dan neraka kita oke, gini, kalau dari pandangan Islam ya manusia diciptakan bersuku-suku bukan untuk saling mematikan, bukan untuk saling memperang ya, pernah denger itu ajarannya bukan begitu ajarannya adalah untuk saling mengenal di Islam kita juga percaya lah yang namanya Tuhan pasti cuma satu di Islam kita juga mengenal yang namanya begini orang Batak gak lebih baik daripada orang Cina betul, sepakat saya orang Cina juga gak lebih baik daripada orang Jawa orang Jawa juga tidak lebih baik daripada orang Batak yang terbaik daripada ketiga suku ini apa? takwanya, kalau di dalam Islam takwanya, takwa artinya apa? menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya dan di dalam Islam juga tidak ada paksaan jelaik roh hafidin masalah iman, tadi kalau Bang Denny bilang itu adalah hubungan kita sama Tuhan ya karena sesuatu yang tidak bisa dinalarkan oke, itu adalah iman kita juga tidak boleh menzolimi orang lain kita tidak boleh memerangi orang lain yang tidak memerangi kita gitu jadi siapapun, mau Kristen, agama apapun kita semuanya respect respect dalam arti ini, di Islam kita sudah menyampaikan begini tidak ada paksaan silahkan jalan ke masing-masing sesuai dengan hati gitu lah ya makanya tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa karena di dalam Islam dia tidak mengenal suku ras maka itu yang menurut saya juga paling logis logisnya dalam arti kalau mau disambungkan ke dia mungkin ada nyambung-nyambungnya gitu karena tidak mengenal suku dan ras kalau di dalam Islam tadi yang saya berikan cuplikan bahwa Arab tidak lebih baik dan ini, segala macam itu adalah bukti bahwa di dalam Islam tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi